Memiliki kantung meta tentulah akan membuat penampilan kita menjadi kurang menarik, apalagi kamu adalah seorang wanita. Meta panda sebenarnya bukan merupakan masalah kesehatan yang serius, namun jika dibiarkan bisa menyebabkan rasa percaya diri menjadi turun. Bahkan beberapa ahli berpendapat munculnya kantung meta bisa menjadi indikator seseorang terserang sebuah penyakit. Kero menghilangkan kantung meta secara alami lokasi kantung meta panda penyebab munculnya kantung meta sendiri cukup beragam. Kurang tidur bisa menjadi salah satu penyebab utama munculnya masalah ini. Menurut para ahli kesehatan, seseorang yang kurang tidur mereka memiliki hormon melanin lebih banyak. Hormon inilah yang bisa memicu munculnya meta panda dan penuaan di ini. Namun selain kurang tidur, beberapa kondisi lain seperti anemia, dehidrasi, terpapar sinar matahari, alkohol, merokok, dan penggunaan makeup berlebihan juga bisa dikaitkan sebagai penyebab meta panda. Lantas bagaimana kero menghilangkan kantung meta itu ya? Sebenarnya ada banyak secara kero mengatasi kantung meta hitam yang bisa kamu coba. Mulai dari perawatan salon, produk kecantikan, hingga perawatan secara alami. Namun karena saya orangnya suka dengan hal-hal yang berbau alam, jadi kali ini saya akan mencoba berbagi beberapa kero menghilangkan kantung meta hitam secara alami. Meskipun cenderung hasilnya lebih lama, tetapi saya jamin tidak akan mengecewakan. Langsung saja check it out berikut ini. Kero alami menghilangkan kantung meta hitam, meta panda, kero menghilangkan kantung meta secara alami. Irisan timun bisa bantu atasi meta panda. 1. Kompres dengan es batu Apakah kamu suka nonton tinju? Biasanya ketika waktu jeda, si petinju akan dikompres mukanya dengan menggunakan waslap dingin yang telah dicelupkan di dalam air es. Setelah diteliti, ternyata sifat es yang dingin mampu memberikan kesegaran kulit. Dengan demikian, es batu terbukti cukup efektif untuk menghilangkan meta panda. Kero mengatasi kantung meta dengan es batu, siapkan es batu secukupnya ada dua kero yang bisa dilakukan yakni menggoleskan langsung dan menggunakan bantuan waslap apabila sudah cukup parah, kamu dapat menggoleskan es batu secara langsung. 2. Masker kentang Sebelumnya saya pernah membahas kero membuat masker kentang dan manfaatnya. Salah satu manfaat dari masker ini adalah mampu mencegah adanya penuaan di ini, mulai dari kerutan hingga kantung meta. Khasiat kentang satu ini dapat muncul karena dia mengandung asam sitrat dan asam fosfat yang cukup tinggi. Kandungan tersebut terbukti mampu mempercepat regernasi sel-sel kulit yang baru. Kero menghilangkan kantung meta dengan kentang, kupas satu buah kentang, kemudian haluskan masukan halusan tersebut ke dalam kain tipis gunakan untuk mengompres selama 30 menit lakukan secara rutin sebelum tidur dan setelah bangun tidur pagi hari. 3. Masker bengkoang Masker bengkoang diperkaya dengan kandungan vitamin C dan B1 yang cukup tinggi. Kandungan tersebut cukup bermanfaat untuk memutihkan kulit secara alami. Namun selain itu, kandungan airnya yang tinggi juga dipercaya dapat membantu menghilangkan kantung meta secara alami. Kero menghilangkan meta panda dengan bengkoang, haluskan satu buah bengkoang yang sudah dikupas, kamu bisa memarutnya gunakan halusan bengkoang tadi sebagai masker wajah selama 30 menit tapi sebelum menggunakan pastikan wajah kamu bersih dari kotoran diamkan sampai meresap, lalu bilas dengan air dingin. Bila dilakukan rutin, kulit kamu pun akan lebih cerah berseri. 4. Kompres dengan kantung teh Tahukah kamu, apa aja manfaat kantung teh? Ternyata kantung teh cukup bermanfaat untuk menghilangkan meta pandalo. Kandungan tanin yang ada dalam kantung teh mampu menyempitkan pori-pori kulit dan mengencangkannya secara alami. Dengan penggunaan rutin, meta kamu juga akan lebih segar. Kero menghilangkan kantung meta dengan kantung teh, siapkan dua kantung teh bekas, bisa teh biasa ataupun teh hijau, celupkan kantung teh ke dalam air dingin selama 10 menitan. Selanjutnya tempelkan kantung tadi ke area meta diamkan selama 20 menitan, kemudian bilas dengan air sampai bersih. 5. Irisan mentimun Mungkin kero satu ini sudah banyak yang tahu. Yup, dengan menempelkan irisan mentimun ke area meta maka kantung hitam pun akan hilang. Mentimun memiliki sifat astrigan yang mana berguna untuk melancarkan peredaran darah pada bagian lapisan permukaan kulit. Kero menghilangkan kantung meta hitam dengan mentimun, iris mentimun segar dengan ketebalan 1 cm sambil tiduran. Tempelkan irisan tersebut masing-masing ke area meta diamkan selama 30 menit dan rasakan hawa sejuknya agar perawatan wajah lebih praktis. Kamu bisa juga menggunakan mentimun sambil mengaplikasikan masker wajah alami. 6. Minyak Almond Minyak almond memiliki kandungan mineral alami yang cukup lengkap. Ada mineral alami kalsium, magnesium, asam folat, kolagen, dan masih banyak lagi. Kandungan kolagennya inilah yang mampu mengencangkan area sekitar meta. Sehingga dapat kamu manfaatkan untuk mengatasi meta panda. Kero mengatasi kantung meta hitam dengan minyak almond. Siapkan minyak almond secukupnya setiap selesai mandi. Oleskan minyak tersebut secara merata pada area meta. Beri pijatan agar minyak meresap selama 10 menit. Lalu diamkan hingga kering bilas dengan air dingin es sampai bersih. 7. Minyak Zaitun Beberapa hari yang lalu saya baka-baka artikel tentang minyak zaitun, ternyata minyak ini sudah pernah digunakan oleh Ratu Mesir yang bernama Kelopatra untuk merawat kulit sehabis mandi. Terbukti dari minyak tersebut, beliau bisa memiliki kecantikan kulit yang tiada duanya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya apabila kamu menggunakan minyak zaitun untuk mengatasi kantung meta. Kero menghilangkan kantung meta dengan minyak zaitun. Setiap selesai mandi, baik pagi ataupun sore, oleskan minyak zaitun pada area meta selama 30 menit. Jangan lupa beri pijatan lembut agar meresap dan bekerja optimal. 8. Putih Telur Putih telur merupakan sumber protein huani yang cukup tinggi. Kandungan protein memiliki banyak sekali manfaat bagi kecantikan kulit, termasuk salah satunya mampu mengencangkan kulit secara alami. Dengan menggunakan putih telur ke area sekitar meta, maka kantung meta pun akan hilang dengan sangat mudah. Kero menghilangkan kantung meta dengan telur, kocok putih telur secukupnya sampai berbubih. Oleskan putih telur tadi ke bagian kantung meta. Jangan sampai terkena meta pijat lembut selama 5 menit, lalu diamkan hingga 30 menitan terakhir. Bilas dengan air hangat sampai bersih. 9. Sendok Dingin Bukan Garpu Menggunakan sendok dingin untuk menghilangkan kantung meta, mungkin terdengar cukup aneh. Namun percaya atau tidak care ini cukup efektif. Sifat yang dingin dari sendok dapat membantu mereleksasi kulit pada bagian bawah meta. Caranya rendam sendok dalam air es selama 15 menit, lalu tempelkan ke area meta sampai rasa dinginnya habis. Hanya dengan 2-3 penggunaan saja kantung meta kamu akan hilang sendiri. Itulah beberapa kero menghilangkan kantung meta hitam secara alami cepat dalam 30 menit. Agar hasilnya lebih maksimal, ada baiknya kamu mulai sekarang menerapkan pola hidup yang sehat. Seperti tidur cukup minimal 8 jam sehari, tidak merokok, konsumsi makanan sehat, tidak minum alkohol, dan masih banyak lagi.